Tentu Mayday adalah satu mungkapan dari seluruh guru di dunia. Guru di dunia selalu menyuarakan apa yang menjadi kepentingannya. Pada hari ini, Mayday di Indonesia mengangkat dua tema utama, yaitu cabut Omnibus Law Udang-Udang Suka Kerja, dan yang kedua adalah kami menyebutnya Khos Duh. Khos adalah hapus obsersi, tum adalah tolak buka murah. Dua isu ini menjadi isu yang sangat penting karena dalam lima tahun terakhir, guru merasakan keberadaan Omnibus Law tidak sesuai dengan harapannya. Menjadi upah yang dibawah rata-rata, daya beli hasil penelitian daripada KSPI, dan itu banknya turun 30%, pertumbuhan ekonomi naik 5,2%, tapi sayangnya guru tidak menikmati pertumbuhan ekonomi itu. Karena itu, kami berharap pada pemerintah, termasuk pemerintah yang sekarang terpilih, insya Allah ke depan, bisa memperhatikan bahwa klaster tenaga-tenagaan, tidak semua ya, tentang investasi kami setuju, tentang UMKM kami setuju, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kami setuju tentang investasi. Karena itu, yang kami minta adalah tentang keseimbangan, di mana hak-hak guru, kesejahteraan guru, tetap harus menjadi prioritas penyeimbang bagi pemerintah. Tentu, tapi kepentingan untuk menyampaikan itu di perayaan media ini. Outsourcing kami harapkan tidak lagi menjadi masif, dan upah tidak di bawah inflasi. Inflasi 2,8%, tapi upah naiknya hanya 1,58%. Itu tidak adil. Karena itu perlu ada keseimbangan. Tapi di sisi yang lain, kami menghormati pemerintah, menghargai pemerintah, bahwa upaya-upaya pemerintah, termasuk Bapak Presiden Jokowi bersama jajaran, dan di dalamnya Pak Kamali, bagi buruk, bagi dunia ketenagaan gerakan sangat luar biasa. Investasi berkembang, ekonomi tumbuh 5,2%, dikala dunia mengalami beberapa negara Eropa, terutama melakukan minusnya, terjadi krisis, tapi Indonesia tetap berada pada jalan on the track. Kita hormati, kita hadai, karena kita masih tetap bisa bekerja. Jadi, apapun yang kami sampaikan tadi, tidak menghilangkan apa yang terdapat oleh pemerintah. Pada kesempatan ini, juga guru Indonesia ingin menyatakan, pemilihan presiden, pemilihan wakil presiden sudah selesai. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan yang terbaik buat kita semua. Tentu ada yang puas dan tidak puas. Tapi bagi guru Indonesia, ke depan adalah tentang cerita dari sebuah buku Indonesia yang ingin kita tulis kebajuan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dan kami yakin sekali, Kapolri adalah menjadi bagian penting dalam proses itu bersama jajarannya. Pak Kapolri ini adalah solution maker. Orang sering menyebut ada trouble maker. Nah, lawannya adalah Pak Kapolri, solution maker. Beliau adalah orang yang datang dengan jiwa besar, tapi tegas. Setiap masalah akan diselesaikan. Tanpa bermaksud memuji, kami merasakan sendiri. Nah, keberadaan tentang unit khusus guru dan diangkatnya, staf ahli Kapolri yang memidani tetap berburuhan adalah saya rasa puncak daripada perhatian Kapolri bersama jajarannya terhadap isu-isu guru. Guru menjadi penting. Cikano mengatakan guru petani layan guru adalah sopoh guru daripada perekonomian terdiri.